Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kurangnya dan semoga dimanapun kalian berada semoga sehat selalu dan dimorahkan rejakinya dan tentunya buat subscribe dan mungkin kalian ini penasaran aku dimana dan ini aku lagi ada di taif ya dan ini masih suasana di taif dan ini tempat museum museum apa yang gak tau museum jaman dahulu kala katanya dan ini tempat-tempat sejarah dulu jaman-jaman dahulu kala dan ini tempatnya dan ini seperti ini situasinya dan disini benar-benar masih asli ini tempat jaman dahulu kala semua barang-barangnya ini semuanya itu barang-barang jaman dahulu kala pokoknya ini seru kelihatannya jadi aku gak penasaran lagi dan aku masuk kesini itu gak gratis ya kita kesini tuh harus bayar per orangnya 20 real tapi ya memuaskan juga ya karena kita gak sia-sia dan disini Mas Solo banyak banget tempat-tempat barang-barang yang peninggalan jaman dahulu kala gitu dan disini tuh ada tempat teko-teko kayak gini ini yang apa ya talanan itu loh yang buat gerus-gerus gitu loh gak tau pokoknya gitu dan langsung saja kita mau menuju ke sini ya dan ini masih tempat sama ya dan disini ada tempat pedang-pedangan mungkin ini tempat pedang-pedangan jaman dahulu kala saat peperangan apa gimana aku juga kagak paham aku cuma apa ya mau menunjukkan sesuatu aja jadi aku gak tau sejarahnya yang pastinya karena aku gak tau ya jadi disini tuh banyak banget pedang-pedangan pistol-pistolan seperti ini gede-gede panjang-panjang pokoknya mah apa namanya tuh bener-bener masih terawat rapih seperti ini pistol dan ini apa ya bom gitu kayak seperti bom gitu pokoknya masih banyak yang lainnya ya banyak pokoknya ini gak satu dua macam pistol ini banyak-banyak banget macam-macam pistol ada pistol panjang gede besar letik pokoknya mah itulah campuran ya teman-teman semuanya dan ini aku pakai bersama rombongan rombongan apa namanya dia fitri tour fitri tour atau apa yang gak tau pokoknya gitu dan tuh disitu ini tempat majlis ya majlis zaman dahulu dan disitu juga ada television pastinya itu television zaman dahulu kalah juga dan kita mau kesini ini 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 top ini top baju dulu zaman dulu kali ya masya Allah merinding aku disini ini tempat bahur pastinya ini majlis laki-laki ya pertemuan mungkin buat nonton apa gak tau aku pokoknya mah setau aku aja gitu kalau kedalamannya aku kagak paham kagak ngerti ya sejarahnya museum di Taipi ini cuman aku mau menunjukkan sesuatu gini aja gitu ya ada yang suka ya silahkan ditonton gak ada yang suka ya tidak apa-apa pokoknya mah ya dan ini tempat apa ini kayaknya kamar mandi apa dapur kagak paham ini disana tapi disini bacanya toilet tapi gak ada toiletnya itu kayak dapur gitu dan ini tuh ini tempat majlis haram eh bukan haram harim maaf ini tempat majlis harim tuh kalau malam ini kayaknya itu serem takut ya sangat serem dan menakutkan gitu tuh liat tuh kayak asli bener-bener kayak asli tuh liat tuh merinding pokoknya melihatnya tuh sangat-sangat merinding ya teman-teman kesemuanya dan ini bener-bener ini kayaknya emang dirawat ya gak ditinggal begitu saja kayaknya emang ini dirawat bener-bener dirawat jadi bersih masih bersih gitu loh tuh liat pokoknya emang panjang ya disana itu masih banyak-banyak lainnya gitu tuh ini ini mungkin aku bisa-bisa ini panjang ini-ininya apa namanya itu bikin kontennya ini dan disini tempat apa ini gak tau ini oh itu tempat apa namanya itu gedug-gedugan itu loh apa ya yang cobet gitu kalau biji itu makan cobet gitu ya ini cobet kayaknya ini ada air ini tempat dapur oh ini tempat dapur teman dan ini ada air masya Allah airnya itu sangat jernih teman-teman kesemuanya pokoknya ini serba ada ya teman dan maaf ini agak gelap karena lampunya disini kecil dan ini apa namanya itu dapur ya teman-teman dapur tuh lihat ini buat memasak zaman dahulu kali ya dan seperti ini maksud lo kayaknya gimana ya hidup zaman dahulu kali apa enak zaman dahulu kali apa zaman sekarang ya aku gak tau tapi kalau ngelihat ini benda-bendanya itu sangat lucu-lucu gitu mengingatkan zaman dahulu aku masih kecil juga gitu ya dan ini tempat apa ini ini masih tempat dapur ya ini dapur ini gede banget dapur tuh gede lebar dan besar ini setrikaan zaman dahulu kala disana ada setrikaan zaman dahulu kala ini apa ini gak tau iya setrikaan ini setrikaan zaman dahulu kala pokoknya masya Allah pokoknya besar banget subhanallah subhanallah bener-bener ini ini apa ini kayak seperti tempat ka'bah gitu ya disininya ka'bah gitu kita nanti lanjut kesana ya teman-teman kesemuanya dan ini ada obat-obatan kayaknya ini obat-obatan ya obat-obatan seperti ini teman-teman serba ada semuanya serba ada ya obat-obatan ya mau yang kecil mau yang gede obat apa aja gitu aduh maaf maklum sangat kecapean jadi ngomongnya apa ini ini timbangan teman-teman kesemuanya ini timbangan tuh timbangan timbangan subhanallah wa ta'ala ya subhanallah gitu loh masyarakat masih tersimpan rapi dan tetap seperti sedia kalah sedia seperti ya kayak gitu aja gitu maksudnya lihat tuh ini gak tau tempat apa ya pokoknya kalau dari kejahun ini serem banget ini tuh yang lagi dudukin ini yang pakai apa sadar ini tuh serem kalau sendirian ini aku gak gak berani kesini tuh karena serem banget bener takut takut banget ini tuh ini tempat bakul bakul ya bakul bakul gini gitu gini gini kalau ngomong itu udah kecepetan belepotan lagi bener-bener ini aku tapi gak apa-apa lanjut aja langsung kita kesini ya teman-teman kesemuanya dan disini ada apa ya ini tempat apa ini oh ini tempat air apa ya kayak di Indonesia apa ya tempat hiasan gitu loh air mancur yang dari itu gak tau lah pokoknya ada di Indonesia juga berarti zaman dulu juga ada ya ini nih teko teko ini teko zaman dulu kalau ceret 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 itu yang buat air minum gitu seperti ini ya dan ini genteng apa ya rasa jawanya itu gak tau lupa ku jawanya dan disini masya Allah ada tempat mobil juga ya mobil-mobil zaman dahulu kali ini kapal-kapalan ini anak-anak ya ini mobil zaman dahulu kali teman-teman kesemuanya disini ada mobil zaman dahulu kali dan tuh semuanya mobil semua mobil macam-macam mobil semuanya serba ada ya teman-teman kesemuanya dan disini banyak orang-orang juga ada yang pada ngambil video pada foto-fotoan ya karena ini buat kenangan di masa nanti kita ya mungkin kita kan gak disini selamanya ya pasti kita akan pulang juga gitu pasti ada kenangan-kenangan gitu loh dan lanjutlah aja langsung kita kesini tuh ini tempat radio-radio gitu ya teman-teman kesemuanya radio gak tau radio apa open aku gak paham juga ya karena modelnya tuh kayak radio iya kayak kayak open iya oh TV juga ada juga tiba-tiba berarti ini tempat elektronik ya tempat elektronik teman-teman kesemuanya dan disini tuh gak sampai sini aja ya disananya itu masih panjang lagi teman-teman kesemuanya aku harus ngecapek kayak gini ya tapi gak apa-apa demi kalian ya teman-teman kesemuanya biar kalian puas dengan kontenku yang sekarang ini ya dan ini tempat apa ya tempat jualan kayak gitu teman-teman kesemuanya tempat jualan yang zaman dahulu kali itu dan ini ada kelereng lihat kelereng kelereng anak kecil itu loh yang buat mainan teluk-teluk gitu loh disini tempat ini oh aku tahu ini paham aku din di sebelah sini itu tempat jualan-jualan itu loh teman-teman ada kan yang zaman dahulu itu yang film main apa film gitu dan ini ini tempat salon tempat apa pencukuran rambut ini kumis kayaknya ini apa ini oh ini kalau pestol yang rusak apa bisa diperbaiki disini oh disini itu di wilayah sini itu berarti ini tempat jualan ya teman-teman semuanya ini ya semuanya ini tuh tempat jualan dan ini tuh lihat tuh banyak-banyak juga ini ya dan ini tempatnya seperti jualan tuh ini apa ini gak tau ini apa ya kokoh-kokoh ini sandal ini jaman dahulu kala ya sandal seperti ini mungkin ada yang rusak apa yang apa diseloy diselong selong apa di apa seloy seloy apa gak paham ya aku lupa gitu pokoknya mau dijahit biar gak petal ini sabuk tuh sabuk zaman dahulu yang buat nyimpen duit itu kakek-kakek masih ada sini untuk sekarang dan ini ada kasur ya kasur ini zaman dahulu kala tapi untuk sekarang ini masih ada ya kasur seperti ini kebanyakan orang Saudi masih banyak yang beli kasur seperti ini dan ini sujadah karpet itu karpet kalau buat tamu gitu duduk ini apa ini oh ini kayak apa aksesoris gitu teman-teman kesemuanya ini tuh lihat ada gelang ada ini kayaknya tempat aksesoris itu ada kalung juga tempat aksesoris kayak gini dan ini tempat jualan ya di sebelah sini itu seperti tempat jualan tuh disana tuh lihat tuh kayak gini tempat jualan semua teman-teman kesemuanya ada jualan apa ini pat tinding abaya baju gitu loh lihat ini jualan jadi satu ruangan ini seperti gimana kalau di kampung satu kampung ada yang jualan ada pasar ada segala-gala rupa dan ini tuh ada tempat jahitnya juga ada yang jualan abaya baju gini tuh ini kayaknya tempat tokonya ini pokok baju kayak gitu teman-teman semuanya dan disini apa ini tempat apa ini ya oh gak tau aku gak tau ini apa ya tempat apa dan ini masih panjang sih sebenarnya tapi ya karena aku udah batas waktunya jadi aku terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya